Put your bass down, get your ass up, bring the bass down, bring the bass up, put your bass down, get your ass up. Oke, luar biasa sekali ya DJ Grastella Andreas. Wuh, keren banget. Pake kebaya juga lagi, aduh, dan ada unsur-unsur musik indonesianya, aku suka banget ya. Oke, dan selanjutnya kita akan memasuki webinar untuk sesi kedua dengan judul Pemanfaatan Digital dalam Konser Musik di Era Pandemi. Dan untuk memulai sesi kali ini, kami persilahkan kepada moderator kita yang tadi juga sudah hadir untuk kembali memandu acara untuk sesi kedua, yaitu tentunya Bapak Muhammad Amin, atau yang dikenal dengan Bapak Amin Abdullah, selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan. Kami persilahkan Pak. Ya, Mbak Cila, terima kasih. Pada saat kita mengalami PSBB yang pertama, itu banyak sekali para musisi kehilangan pekerjaan. Para musisi yang bermain di wedding ceremony, para musisi yang bermain di cafe, para musisi yang bermain di orkestra, itu banyak sekali yang mengalami kehilangan pekerjaan. Musisi indie, dan musisi-musisi yang bermain di live-live concert, semuanya mengalami gangguan dengan adanya pandemi ini. Tetapi ada satu yang menarik, Mas Doni Hardono, menginisiasi sebuah acara yang diberi nama konser tujuh ruang, yang memberi hiburan di rumah melalui konser virtual. Orang pun memberi donasi dengan menggunakan transaksi melalui e-banking. Ini merupakan sesuatu yang menarik. Maka di sesi kedua ini, kita akan mengundang Mas Doni Hardono. Selamat siang, Mas. Siang, Mas Budi ya. Iya. Suara saya terdengar. Suara, suaranya terdengar. Suaranya terdengar. Digital apa analog, terdengarnya digital apa analog. Karena kita berbicara digitalisasi ya. Mas Doni Hardono, ini adalah seorang praktisi musik, dan menurut saya, Mas Budi, ini adalah salah satu sound engineer terbaik di Indonesia, saya kira. Ada kelas A. Kelas A. A plus. Dia sekarang saat ini sudah berganti nama, tapi. Bukan lagi Doni Hardono, tetapi Donasi Hardono. Mengapa? Karena dia selalu bicara mengenai, donasi dong, donasi dong, pada saat acaranya di Konsep Tujuh Ruang. Konsep Tujuh Ruang menurut saya adalah sebuah fenomena yang menarik ketika kita bangsa ini sedang mengalami pandemi. Dia sudah mencapai 64 episode. Maka oleh karena itu, Mas Doni adalah sebuah fenomena, dan Konsep Tujuh Ruangnya merupakan fenomena yang menarik. Ini saya langsung bertanya ya, Mas Doni ya. Silahkan Mas Amin. Ya. Apa Mas sebenarnya yang mendasari ide Konsep Tujuh Ruang ini? Silahkan. Saya akan cerita dulu dari Konsep Tujuh Ruang itu apa ya. Ya. Ketika pandemi ini hadir atau datang wabah ini, otak kita mulai kita manfaatkan nih. Apa yang bisa saya kerjakan, kebetulan saya punya rental sound system, kami punya lighting, kami punya studio. Yang tadinya studio itu hanya dua, akhirnya saya pecah jadi delapan ruang. Yang satu ruang saya, tapi ada lagi tujuh ruang. Yang akhirnya menjadi total delapan, tapi saya menyebutkan tetap tujuh ruang. Karena yang satu bukan artis. Saya itu sound engineer, jadi saya nggak mau dikategorikan artis. Ruangnya tetap tujuh. Ketika semua sudah saya mulai bekerja, itu ada teman-teman saya dari keyboardis untuk bangsa yang tadinya tujuh ruang ini belum tercipta sebetulnya. Ketika mereka minta mau merekam, ayo mas kita rekaman lewat mas Tevi kalau nggak salah waktu itu mewakili mereka lagu Heal the World. Yang main keyboardis untuk bangsa itu ada seratus orang lebih. Saya teriak, nggak mungkin ini datang ke rumah lagi pandemi begini. Akhirnya saya minta waktu dua jam untuk mempecahkan masalah ini. Akhirnya dua jam kemudian saya telepon ke mereka. Oke, kita bagi ya sekali datang tujuh orang. Bagaimana caranya? Saya akan main mereka secara terpisah. Jadi drum terpisah, bass terpisah, gitar. Akhirnya jadilah tujuh ruang itu. Nanti akan saya perlihatkan apa yang saya maksud tujuh ruang. Tadi pertanyaannya sampai mana ya? Sampai situ ya? Itu tujuh ruang. Jadi itu yang menginisiasi saya. Jadi saya disini sebetulnya lebih ke inisiator. Ketika ini sudah mulai berjalan, mulailah saya belajar mengerti tentang streaming. Belajar mengerti tentang video yang tadi sama sekali bukan bidang saya. Bahkan saya nggak ngerti live stream itu apa. Nggak pernah kepikir selama ini gitu. Waktu itu akhirnya saya nyoba belajar lebih tahu. Bahkan episode awal saya itu harus menyewa switcher itu saja sudah sebetulnya bayarnya udah berat. Karena lagi pandemi kan gitu loh. 8.800.000 hanya switcher. Belum kamera yang saya perlukan adalah 8 unit. Tapi sound system, lighting, semua kebetulan kami ada. Dari hati yang paling dalam ini yang akan saya sumbangkan ke teman-teman saya yang kesulitan keuangan. Akhirnya jadilah itu namanya konser tujuh ruang. Saya menyebutkan tujuh ruang karena yang dipakai memang tujuh. Kenapa dipisah-pisah? Karena protokol kesehatan kita jaga ketat di sini. Kalau ini cuma satu ruang, nggak bedanya dengan stasiun TV atau dengan kafe-kafe yang memang ketika ini dilarang. Gitu loh ketika COVID ini ada pasti dilarang apalagi PSBB kan. Makanya saya ciptakan saya buatlah tujuh ruang ini agar mereka yang terlibat itu tidak ada rasa takut dan saya tidak melanggar kesehatan untuk COVID-19 ini. Akhirnya terjadilah tujuh ruang. Dari situ mulainya. Silahkan Pak Amin yang lain apa kira-kira ya? Ya jadi itu disampaikan dulu. Mungkin kalau ada video yang menceritakan tentang kenapa tujuh ruang mungkin di sini ada ruang drum. Itu mungkin dipilihkan dulu agar masyarakat tahu. Ya dari ruang drum ke ruang. Kita mulai dari ruang piano. Ruang piano itu ada di ruang terpisah 9x18. Oke sekarang kita putar saja biar sambil saya jelaskan. Rumah saya sekarang berantakan gak karu-karuan karena semuanya di ruangan untuk teman-teman bermusik. Aku putar dulu video nomor satu ya yang menjelaskan tujuh ruang ya. Ini ruang drum ya. Ini ruang drum ya. Nah ini ruang keyboardnya ya. Hey Yee, you're over. Hey yee, you're over. I could, you're my memory. Hai dan ini ruang samsi tanunya softingenernya luarnya kita mantap konser dari tujuh ruang yang berbeda Oke dan tetap jaga jarak hai oke saya tambahin jelaskan dikit Mas Bud Mas Amin ya jadi dari tadi ruang-ruang itu yang saya anggap itulah protokol kesehatan yang sangat kami jaga sehingga tidak ada satupun grup musik ataupun penyanyi yang ragu akan datang ke sini untuk untuk menampilkan karyanya kalau ini stasiun TV ya untuk artinya untuk mengisi acara gitu dan yang lebih penting lagi karena kami semuanya adalah mendapatkan upah dari donasi yang nasib untuk pekerja seni dan pekerja produksi pekerja seni ya mereka tadi ada drummer basis kita dan penyanyi nyanyi pun enggak satu kadang bisa 45 bisa 10 itu dalam satu produksi Hai dalam satu episode dalam satu episode Oke ya walaupun kameramen segala rupa itu kamera itu kita pasang 8 semuanya statis yang tadi contoh adalah one shot satu kamera berjalan tambah kolase sama vokalis agar vokalisnya karena ada suara kalau enggak ada gambarnya kan kurang etis gitu makanya saya tambah satu kamera lagi untuk yang tiap hari kita berjalan adalah 8 kamera tanpa kameramen karena kita mengurangi jatah orang atau jumlah orang yang terlibat juga membayarin mereka juga kan berat gitu loh jadi kamera ini kita sewa hanya ditaruh 88 nya steel ya enggak ada teo enggak depan enggak ada fokus semuanya diset statis terus kemudian sound system lighting semua juga interkoneksi dari satu ruang ke satunya luar biasa Mas ini tanpa latency karena kita menggunakan kabel cat5 yang bisa sampai berjarak 300 meter bukan drumernya dirumahnya bassnya di bukan ini di satu rumah yang kita bangun tapi kabel itu mampu sampai koneksi sepanjang 300 meter tanpa latency sama sekali jadi terus kemudian dari masing-masing pemain kita pakai ear monitor personal mereka bisa balance kalau pemain gitar minta drumnya tidak naik dia enggak perlu teriak tapi tinggal menaikkan sendiri dan semua pemain kita expose ini penghargaan yang luar biasa dari kami untuk musisi biasanya di stasiun TV yang terlihat hanya penyanyi utama pemain musiknya yang lain ada di pinggir maaf kadang-kadang lampu dan satu kamera siluet mainnya bisa pakai sarung gitu enggak pakai sepatu pakai sendal kalau disini semua expose ram satu kamera keyboard satu kamera kalau kameranya jumlahnya tujuh pemainnya lebih dari situ baru saya akalin untuk satu kamera bisa berdua dengan jarak tetap lebih dari dua sampai tiga meter Oke saya akan memberi kesempatan Mas Budi untuk bertanya tetapi sebelum itu saya ingin bertanya dalam satu produksi itu kira-kira berapa orang yang dibutuhkan di luar artis ya kayak macam semua software system karena itu pasti akan membutuhkan banyak orang terus kemudian 64 episode itu bukan sesuatu yang yang sedikit itu membuktikan bahwa program ini mampu bertahan di tengah pandemi apa kiat-kiat bagaimana caranya agar bisa-bisa tak bertahan sampai 64 episode Oke untuk satu produksi kita bisa 20-25 20-25 yang terlibat tapi ini sudah termasuk musisi Oke di luar penyanyi Oke karena disini saya menyiapkan satu home band audiensi band apabila penyanyi tidak memiliki band kita tidak membatasi ketika titik DJ datang tanpa band kita iringin tapi kalau dia bawa band untuk episode keduanya tetap dengan bandnya tapi saya tetap akan berhitung 20-25 kali sekian ratus ribu honor mereka itu harus saya siapkan ada tidak ada donasi kamera yang delapan unit saya menyewa karena kita nggak punya kamera itu budang bukan bidang kami jadi saya harus siapkan uang itu alhasil kalau donasinya yang memang sedikit yaitu saya nombok dari uang tabungan ini sudah sampai episode ke-18 ketika itu hampir semuanya saya tombok tapi tidak apa-apa itu udah niat baik kita untuk teman-teman yang itu yang bisa kita bantu ke mereka tadinya tujuan acara ini adalah untuk pemusisi yang di cafe ya musik cafe itu honornya 500.000 satu orang dalam dua hari sudah habis kalau penyanyi papan atas 100 juta 30 hari tidak habis ini yang saya pikirkan makanya teman-teman saya ajak semua terlibat di sini gitu akhirnya ya berkembang akhirnya sekarang tidak ada batas semuanya mau main di sini gitu bahkan tanggal sepuluh besok God bless pun main di sini gitu loh Afgan sudah titik DJ sudah siapa lagi semuanya hampir sudah rutsahanaya sudah dua tiga kali di sini kokpit sudah tiga kali itu karena bagaimanapun juga saya tetap ada hak memilih karena penonton yang di rumah juga harus nyaman melihat itu musik saya tidak mau di sini sebagai tempat jamming walaupun mereka semuanya gratis di rumah tapi tetap akan saya berikan saya suguhan yang akhirnya Indonesia memiliki 64 episode yang musiknya semuanya bagus tidak ada satupun musik yang jelek di 64 episode yang sudah berjalan itu kekayaan Indonesia yang selama ini kami tidak terlihat karena mereka tidak kesempatan di TV manapun untuk tampil tapi di sini semuanya tampil dan sekarang kami sudah bersatu bahwa ini akan terus berjalan walaupun nanti akhirnya pandemi sudah berakhir ya begitu Mas Amin ya saya kira kita akan bisa melanjutkan silaturnya ini Mas Don karena ya eh ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya responsif terhadap pandemi dan kemudian solutif terhadap keadaan yang perlu kita duduk bersama karena inisiatif kinetis seperti ini yang justru sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini dan kemudian negara dan komunitas masyarakat itu bisa bekerjasama ada yang ingin ditanyakan Mas Budi atau mau putar video dulu bagaimana Mas Budi boleh Mas Bud silahkan ya Mas Don kalau di dunia tinju ada Don King kalau di dunia live streaming ada Don Donasi Don Donasi biar jadi populer Mas jadi Mas Don ya saya secara personal Pak Amin bangga kalau Mas Don ini bukan hanya karena konsep tujuh ruangnya tapi konsep konsep produksi setiap eventnya itu selalu memberikan kepuasan kepada yang nanggap ya I.O maupun penonton Mas Doni punya niat baik tidak mau teman-teman musisi cafe kelaparan karena dampak dari Covid-19 ini kalau kita lihat dalam sebuah konser Mas Doni ada yang produksi ada yang ngedirect acaranya lalu ada yang nyanyi ada penonton tapi mengantar semua itu kan ada MC dalam industri MC itu mulai dari bakaran 500 ribu sampai puluhan juta ada dan hari ini teman-teman MC itu mas nggak kerja sama sekali karena ada konser mungkin ada beberapa yang kerja karena ya seperti konsep tujuh ruang Mas Doni sebagai host orang suka dengan kayaknya Mas Doni seperti ini lucu terus memahami persoalan dan sebagainya tapi peran MC itu terus gimana Mas Doni kan tadi katanya apa ini ingin membela mereka yang dalam tanda petik itu apa katakanlah kekurangan income nah terus MC kenapa Mas Doni misalnya nggak libatin ini saya mewakili perasaan teman-teman Mas jadi teman-teman MC kita tuh yang kelas A, B, C, D itu banyak banget silahkan Mas Doni oke bukan saya tidak melibatin dan bukan saya serakah Mas Bud sama sekali tidak karena ya yang pertama ini di apa pertama itu tanpa disengaja saya jadi host karena ada delapan kamera, tujuh ruang kita itu nah mozaik yang ada di bawah tampilan itu harus genap jadi nggak bisa tujuh, kalau nggak delapan ya kalau nggak delapan ya enam atau empat nah ini kalau kita pasang tujuh yang satu hitam kan sayang Mas akhirnya dikasih kamera hari itulah saya belajar jadi host Mas jadi host sesungguhnya sebetulnya lebih saya menghantar karena semua yang tampil disini adalah sahabat dan teman saya saya mengenal dengan baik mereka dari lahir sampai hari ini tidak ada satupun yang tampil saya nggak kenal kita sudah berapa kali coba dengan host Mas banyak juga yang mengkritik kok jadi formal sekali ya hostnya pakai make up tapi Mas Doni nya enggak mandi gitu loh ini ini kadang-kadang begitu tapi Mas kalau mau nih ayo bekerja sama dengan host yang ada tapi mereka harus merubah karena konser musik memang di Indonesia jarang sekali pakai host Mas kalaupun ada Java Jazz Festival host itu hanya pelengkap announcement di depan sebelum acara mulai bukan nge-host setiap lagu mereka harus ada setiap lagu sangat terbatas host yang ada di Jakarta mengenai konser musik saya tahu Mas Tantowi Yahya pasti faham Mas Farhan pasti faham tapi banyak juga host yang nggak ngerti lagu Mas apalagi ngomongin chord salah apalagi ngomongin apa sejarah musik itu nah disini ini yang saya perlukan kemarin saya udah dibantu sama Jeb Tiwawar Untuk terus kemudian saya sudah dibantu dengan Rian Pradipta Demasif saya sudah dibantu beberapa orang juga kita coba gitu loh kemarin malah yang yang suara maaf sorry Mbak Wikarsu yang kemarin Mbak Wikarsu mereka masang-masang ada host mendaminin saya karena harus menjawab chat yang mana di chat live chat itu saya kurang mengenal semua Mas gitu jadi ayo kalau kita mau kerjasama datang ke sini kita ngobrol kita harus dekat juga dengan semua yang terlibat disini karena disini isinya bukan formal becanda yang segar tanpa menyakiti siapapun dan orang yang di rumah itu adalah penonton sebetulnya gratis mereka nonton gratis acara ini tidak menuntut apapun dengan untuk master ceremony sebetulnya gitu loh ini bukan wedding yang formal ini bukan acara korporat yang formal tapi ini acara bercandaan Mas ya tetapi kemudian menjadi fenomenal ini Alhamdulillah Mas itu itu berkembang dengan sendirinya saya tanpa ini tanpa direncana Pak pekerjaan besar gitu loh ya gara-gara Mas Doni gara-gara Mas Doni saya jadi punya narasi yang tadi dalam presentasi saya Pak ini gara-gara melihat fenomena ini jadi live streaming di tangan Mas Doni itu akhirnya jadi streaming next time itu udah akan apa next live streaming jadi mainstream ya live stream jadi mainstream ya jadi tetapi kan kemungkinan jadi kalau seandainya memang Mas Don bercita-cita untuk bahwa ini harus terus walaupun sudah masa misalnya kita sudah melewati masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ya berarti dimungkinkan untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah ya Mas Don ya tadinya niatan dari kami adalah saya juga capek sebetulnya yang ingin berhenti mencari donasi kalau pemerintah bisa menutup operasional kita dan memberi honor teman-teman kita yang tampil kita akan tampil tanpa donasi Oh aku rasa aku rasa baik sekali karena yang di rumah pun akan menikmati tanpa sungkan Mas mereka tuh yang tidak berdonasi itu nggak berani nulis di chat karena takut jadi silent reader mereka padahal mereka ada itu apalagi kalau saya ledekin ayo nonton oh kan bayar waduh mereka mereka nonton tapi mereka nggak mau chatting karena seperti itu kalau ini bisa free untuk warga negara kita rakyat Indonesia Wah saya bangga sekali Mas tetapi itu malah membuat proses proses monetasi monetasinya udah terhenti justru mungkin perlu tetap itu tetap ada tetapi kemudian bantuan produksi itu bisa Mas Don tetapi karena di ekonomi kreatif itu kan intinya itu adalah sampai pada proses monetasi orang kemudian mengapresiasi sesuatu itu dengan dengan monetasi jadi menurut saya proses itu itu tetap tetapi kemudian bantuan pemerintah itu mungkin dalam bentuk misalnya produksinya Oke jadi gini setelah pandemi berakhir kami akan mencoba atau mencoba ah bukan mencoba kami akan melakukan adalah menjual tiket Pak ya yang sangat murah ya kalau penonton kami 10.000 kalau tiket itu 10 satunya 10.000 rupiah kami sudah akan mendapatkan 100 juta Pak Oh ya Iya cuman 10.000 rupiah kan enggak mahal untuk satu pertunjukan LCLR yang nyanyi ada 11 penyanyi kelas satu gitu Iya saya sempat lihat itu tapi kalau mereka enggak bisa bayar yang ada enggak kita kasih link kan begitu Pak ya tapi ini akan cara ya iya iya ini akan akan berlanjut jadi uang yang hasil penjualan tiket itu yang kita akan anggap itu donasi iya iya itu muka kedepannya seperti itu tapi dengan harga yang murah sekali itu akan kejangkau pakai ufo kek kejangkau pakai gupe kek kejangkau gitu kayak beli kopi aja Pak ya gitu loh itu rencana kita kami ke depan gitu seperti itu kira-kira silahkan Mas Amin ya saya termasuk salah satu penonton walaupun tidak se-ini ya tidak se-intens kalau donasi-donasi jalan Pak ya saya enggak mau ngomong yang pasti bukan silent jadi Paris RM apa episode Vina Pandewinata Ambo Ina ya Ambo Ina yang yang 300 hampir 350 juta donasi itu ya Mas Don terus kemudian terakhir itu LCLR berlianu Tauruk roda-roda terus berputar itu masih dinyanyikan itu saya sangat menikmati sekali nah tentu saja fenomena virtual concert seperti ini yang ditunjukkan oleh apa konser tujuh ruang ini menurut Mas Don apakah perlu ada duplikasi hal yang serupa yang sesuai konteks di daerah masing-masing untuk sekarang untuk saya sekarang perlu sekali Pak perlu sekali artinya begini ayolah jangan hanya saya itu saya ya itu membatasi hari Jumat hari Jumat Sabtu dan Minggu agar Senin sampai Kemis itu dimanfaatkan teman-teman yang lain di Jakarta sudah banyak Pak tapi di daerah ayo kita bikin di daerah cepat banyak TV lokal Pak Amin ya TV lokal bukan TV swasta ya TV lokal kayak Malang TV Mbatu TV Banten TV itu kan mereka kerjasamalah dengan musisi lokal cerilah donasi kayak seperti saya lakukan bagilah mereka dari hasil donasi dengan demikian musisi atau seniman lokal akan mendapatkan juga rezeki yang lumayan gitu karena dengan mereka juga tayangin riran atau mungkin video atau it enggak ada percuma-percuma Pak enggak menghasilkan apa-apa gitu enggak menghasilkan apa-apa makanya saya sarankan TV lokal ini sudah ada yang menjalankan di jombang kalau nggak salah jombang TV sudah mulai itu malang juga sepertinya sudah mulai kerjasama dengan seniman lokal lah seniman lokal itu banyak sekali mungkin bergantian gitu loh bergantian dengan channel dia mungkin dapat lima juta kayak mau dapat enam juta sudah dibagi dua kan lumayan Pak 3 juta itu setara dengan honor cafe satu grup di Jakarta mungkin daerah udah luar biasa itu saran saya yuk bikin semua bareng karena nggak mungkin saya akomodir semuanya Pak betul tiga hari dalam seminggu ini tenaga saya enggak cukup gitu ini udah luar biasa kita setiap malam harus memikirkan program besoknya ya Lalu diintinya adalah diferensiasi diferensiasi virtual concert itu harus lebih banyak Direkturat Musik dan seni pertunjukan sendiri itu mempunyai program ngamen dari rumah Mas Don itu yang kita lakukan nanti tahun depan juga akan lebih diperluas lebarnya bukan hanya institut musik jalanan tetapi kemudian musisi cafe juga tetapi kemudian saya setuju dengan Mas Don itu memang harus diferensiasi program harus banyak ya Mas Don ya karena kita itu meng-cover banyak orang jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh konser tujuh ruang itu bisa menginspirasi dalam proses digitalisasi musik seperti ini Mas Don ada lagi yang ingin disampaikan saya boleh tanya Mas Don saya tambah satu pertanyaan Mas Oke Mas Bud jadi tadi Mas Doni menyebutkan bahwa teman-teman di yang lain juga harus menyelenggarakan live streaming serupa jadi udah banyak di Jakarta ada studio 124 saya juga mengamati beberapa yang diselenggarakan rata-rata income mereka itu jauh sekali Mas jadi mereka malu mengumumkan apa namanya angkanya karena kecil justru karena mereka malu mengumumkan angka donasinya akhirnya masyarakat semakin nggak percaya semakin nggak diumumkan semakin nggak percaya jadi memang masih ada jalan keluar untuk menyelesaikan ini terus yang ini yang pertanyaan buat Mas Doni biaya kalau Mas Don tadi kan bilang butuh support pemerintah sebetulnya berapa biaya produksinya Mas Don setiap menyelenggarakan ini itu aja Mas kamera dengan streaming dan switcher itu sudah 13 juta Pak kemudian 20 orang yang bekerja itu menerima honor rata-rata ada 250 ada 500 ada itu 400 ribu kali 20 berarti sudah 8 juta berarti sudah 21 juta kalau rumah lighting saya membayar listrik semua dihitung itu hanya 9 juta itu sangat murah Pak ini rumah satu rumah dipakai dengan peralatan musik tanpa limit itu baru 30 juta 8 13 dan 9 juta hanya 30 juta kalau ada pem ada acara yang penting banget ada kementerian datang ada gubernur datang saya sewa jenset tapi kalau enggak pakai listrik rumah saya dipakai 42.000 wak termasuk lighting jadi kira-kira habisnya 35 juta wak 35 juta kalau kita dapat pedonasi 70 juta dibagi dua dengan pengisi acara berarti saya impas kalau donasinya cuma 5 juta saya kasih semua Kak Pak ke pengisi acara untuk transport mereka pulang jadi saya nombok 30 juta ini luar biasa tapi ketika donasi itu mencapai 150 juta saya punya lebihan kira-kira 40 juta itu nutup kerugian yang kemarin agar acara ini tetap berlangsung ini agar acara ini tetap berlangsung tapi kalau pembagian area donasi itu sharingnya presentasenya saya lihat acaranya kalau untuk kepentingan kemanusiaan kami kecil sekali Pak tapi kalau kepentingannya penyanyi hanya Solo ya kami lebih gede dari penyanyi karena dia datang cuman sesuatu orang bawa badan doang sementara saya nyiapin semua yang saya sebutkan plus musik pengiringnya Pak ini presentasenya 40 60 Pak itu saya tidak pernah ngambil untung atau apa margin disini tapi yang jelas agar acara ini tetap berlangsung kalau tidak percaya dengan pembagian ini tanya semua musisi dan penyanyi yang pernah tampil disini luar biasa mereka dibayar setelah selesai main langsung kita buka rekening jumlahnya berapa langsung kita transfer saya nggak mau nunggu betok kalau besok pagi ada rekening masuk lagi karena terlambat tepel kadang-kadang terlambat tuh karena internasional itu saya laporkan Pak semua pegawai disini saya aja bekerja jujur tidak ada satu senpun uang yang digelapkan Pak semua dilaporkan itu disini Pak saya kalau diizinkan saya mau muter beberapa hasil rekaman ini sekaligus mengenang sahabat saya yang baru meninggal dunia Yopi Latul saya Yopi sayang sekali Mas Don ini sudah ada pertanyaan masuk Mas Don Oh silahkan saya kita ada pertanyaan masuk dan untuk sesi tanya-jawab ini saya mengundang Mbak Cilla untuk menemani dan jangan sulit-sulit takutnya nggak bisa jawab silahkan Mbak Cilla baik halo Pak Doni ya Mbak Cilla ya aduh saya sangat-sangat tersentuh ya mendengarkan perjuangan Pak Doni ya luar biasa sekali dan tentunya kita doakan semoga tentunya acara persembah dari Pak Doni ini bisa terus berlanjut ya kita minta bantuan teman-teman semua disini yang dari Zoom semua untuk terus support ya boleh di aplikasi Zoom ya atau di tempat Zoom itu ada reaction bisa dikasih jempol untuk Pak Doni boleh ya Oke dan sepertinya ya jangan jempol doang donasi dong itu sangat penting, donasi luar biasa sekali dan ditunggu juga tadi seperti kata Pak Budi juga ya MC juga Pak terpengaruhnya luar biasa kita baik selanjutnya untuk pertanyaan langsung saja kita buka sepertinya sudah banyak yang tidak sabar untuk bertanya tapi kita hanya memberikan untuk satu kesempatan ya oke akan saya bacakan pertanyaannya ini dari Muhammad Iksan sejauh mana peran dan kontribusi digitalisasi musik khususnya terhadap industri musik di Indonesia silahkan mungkin untuk langsung aja ke Mas Dor karena dia sudah pelakunya dan dia sudah membuktikan dengan konser 7 ruang betul silahkan Mas Dor oke kalau saya sebetulnya digitalisasi adalah revolusi saya bekerja dari tahun 77 sudah di recording studio yang analog dari 2 track 4 track 16 track 24 track analog sampai ke unlimited track dari digital ini mengenai recording sisi lain mixing console dari mulai mixer yang cuma 8 channel 16 channel 24 channel terakhir saya pakai sudah 144 channel digital kita semua harus belajar nggak ada kata lain kita harus belajar mengenal digital ini bahasa digital beda dengan bahasa analog yang biasa kita pakai gitu karyawan saya 20 orang itu adalah bekas pekerja kasar ada tenaga kuli bangunan ada semuanya pekerja kasar saya rekrut mereka dari nol dan sekarang yang 10 orang udah jadi sound engineer mereka tahu banget mengenai digital semua karena semuanya belajar learning by doing saya mau dengan demikian sebetulnya semua bisa dipelajari tanpa kita mau belajar digitalisasi hari ini kita akan terlambat kita akan terlambat kita akan di diselip diselip kalau balapan kita diselip sama orang-orang dari luar ternyata setelah ini kita pelajari dengan baik kita manfaatkan yang ada teknologi ini musik Indonesia tidak kalah dengan musik manapun itu kalau saya merasa jauh lebih hebat di Indonesia episode 1 sampai 64 dari penyanyi kecil penyanyi terus kita original soundtrack film kita mainkan sampai jazz fusion kroncong rock terakhir besok God bless itu luas sekali itu kalau tanpa tunjang digital yang tadi siang saya dengar itu rekaman zaman dulu nggak ada kata looping kalau ada ngerekam default satu harus ngerekam backing vokal belakang harus direkam lagi terakhir harus direkam lagi sekarang tidak perlu saya masih ikut ketika pita itu harus diedit pakai gunting gitu saya ngikutin Idri Sardi dulu setiap bikin pergelaran kesenian lalu itu dipotong-potong pakai gunting sekarang hingga ringan sekali jadi pengertian saya mengenai digital seperti ini kira-kira karung kurang nanti bisa ditambahkan dan apa Mas Don dengan konser 7 ruangnya Mbak sudah menjawab dan mencontohkan apa peran dan kontribusi dan sesuai dengan pertanyaan ini luar biasa sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan di sini boleh loh oke dan tentunya mungkin kedepannya Kapan nih Mas boleh diumumkan nih konser 7 ruang nextnya besok malam adalah Raya eh besok malam ya besok malam Yongki Big Ben Wow Dario namanya ya terus kemudian hari ini hari ini bukan hari Jumat ada Ryan Pono ini penyanyi hebat mungkin akan menggantikan Glenn Fredly terus kemudian hari hari Ming Minggu ya eh Sabtu Sabtunya God Bless luar biasa sekali besok Andin yang nyanyi terus kemudian hari Senennya ada Hitmakers Hitmakers itu Odiagam sama Aji Sutama dan lagu-lagunya Almarhum Dian Pramamana Putra dinyanyikan oleh beberapa penyanyi itu hari Minggu dan berikutnya 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 jadi kami undang untuk seluruh peserta yang sudah hadir di sini ya khususnya teman-teman yang ada di Zoom ya jangan lupa ya jadi besok juga ada dan hari berhari berikutnya juga akan terus ada ya luar biasa kalau mau di embed ke link platformnya sini silahkan nanti saya kasih anunya linknya baik-baik sekarang teman-teman bisa balik ke Zoom sini mungkin begitu baik-baik siap terima kasih banyak sekali lagi dan karena keterbatasan waktu jadi pertanyaan hanya ada satu saja dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita yaitu Pak Doni Hardono yang melalui telekonferensi dengan Zoom terima kasih banyak Pak dan juga tentunya untuk narasumber kita yang sudah hadir juga di sini Pak Budi terima kasih banyak sudah hadir juga dan tentunya untuk moderator tapi jangan gimana-mana untuk Bapak moderator karena masih ada sesi ketiga Pak oh iya baik terima kasih banyak kami persilahkan terima kasih Pak Amir terima kasih Mas Don nanti kita ngobrol ya Mas Don oke 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 terima kasih baik luar biasa sekali ya perbincangan sesi 2 dan tenang dulu ya karena kita masih ada status segmen lagi ya yang tentunya tidak kalah menarik oke nah untuk seluruh peserta jangan lupa ya untuk tentunya mengisi absen dengan scan QR code yang ada di kanan bawah layar anda sekali lagi bisa dilihat ya di kanan bawah layar anda ya ini bisa di scan untuk absensi dari acara hari ini atau anda juga bisa mengetik di bit.ly ya garis miring absensi digitalisasi musik dan ini adalah sebagai absensi untuk mendapatkan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih.